Intro Hai ketemu lagi bersama gue Vina Phillip di Wheels and It Dan disini ada Marais Dan seperti biasa disini kita akan ngobrolin soal mobil, soal velg, soal ban Jadi nanti disini kita akan mengundang seperti biasa Teman-teman yang menginspirasi Betul Teman-teman yang menginspirasi Langsung aja kita panggilin sekarang bintang tamu kita Abang Ibn Jamee Masukin dari mana bebas Kalau kayak begini harus begini Aduh Halo adek gue Ganteng aja biasa Aduh siap Ini udah kayak abang gue sendiri bar Jadi jaman-jaman dulu kita bolaan bareng ya Bolaan bareng Adik bolaan Terus pas siaran bola Ternyata dia hobinya ada Dia bawa motor Bawa motor ternyata sama-sama suka motor Enduro gitu Kalau dia kan cowok wajar Kalau ini cewek agak kurang wajar Kalau saya kan wajar Kalau dia kan kurang aja Aduh Gitu ya Oke By the way Ibnu udah dateng nih Dulu gue ketemu sama Ibnu itu tahun berapa ya Beberapa tahun yang lalu dah ya Aduh 2000 Pokoknya kalau kalian tahu acara yang suka ngerjain orang Nah ini dia adalah Salah satu hostnya Dan itu kalau gak salah ya bare Itu adalah pertama kali gue jadi host Oh iya Oh iya Serius lo Masa sih Eh tapi aku juga pernah ikut Itu salah satu gue Aku pernah ikut acara itu Dan jadi hostnya Oh iya Sama Yang udah setelah Setelah aku Ya Acara itu sebut aja supertrap susah awet sih Iya iya itulah Gak ada juga Gue rancar ini gak kompetitor Gapain juga Gapain juga Kepot banget Oke Jadi abang ini kan suka motor nih basically kan Oh kita ada kesamaan ya banyak ya Supertrap supertrap Seran bola seran bola Seran bola seran bola Jangan-jangan lo memang sengaja ngikutin ya Ada konspirasi gitu ya Gue ngerasa nih kayaknya dia Ya Allah Engga Emang kalau misalnya gini loh Jodoh itu kan kita gak tahu dimana ya Ya kan kadang ada kesamaan gitu Terus nyambung Gapain juga Gapain juga Gapain juga Gapain juga Agak biasa aja gimana gitu Gak ada yang abis main Enduro nih Abis main Enduro kayaknya Waduh Biasa-biasa Finn Tenang-tenang Bang suka Nah Karena abang ini suka motor Jadi Mobilnya itu gak jauh beda sama gue Cuman kan Kalau gue itu kan Fortuner ya Iya Fortuner Terus Ya gede juga sih Moda-moda aktir lagi Mereka kalau mobil itu apa? Sekarang coba sebut Naverta Naverta Navera 4 wheel double cabin Brandnya apa? Design Kalau 4 wheel tuh apa? 4 wheel ya buat ini Buat jalan-jalanan yang kayak Enduro gitu Emang 2 wheel gak bisa? 2 wheel gak bisa 2 wheel gak bisa Bedanya 2 wheel sama 4 wheel apa? Ini gue bisikin Oke Coba bang Bisa 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 Kalau 4 wheel 4 roda bergerak semua Kalau 2 wheel? Dua roda bergerak semua Dua roda yang depan apa? Belakang apa? Kiri kanan? Wah 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 Gue memberikan pertanyaan Gak jauh sendiri Kalau sekarang Kan tadi kan 4 wheel 4 roda bergerak 4-4 nya Kalau 2 wheel yang bergerak Rode depannya aja Belakangnya aja Atau kirinya aja Atau kanannya aja Kan 2 wheel? Gak enggak enggak Depan belakang? Eh enggak enggak Depan-depan doang dong Depan doang dong Depan doang Belakang juga ada Kalau yang depan doang sebutannya itu adalah Mobil penggerak roda depan Kalau yang belakang doang Mobil penggerak roda belakang Bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Bisa FR dan FF Jadi karakter mobil nih Buat temen-temen juga yang enggak tahu Ada yang 2 wheels Ada yang 4 wheels Yang 2 wheels itu ada dua Ada yang front Rear itu artinya Front itu mesinnya di depan Rear itu penggeraknya di belakang Ada yang FF Front dan front Mesinnya di depan Penggeraknya di depan Gitu Nambah ilmu sedikit lah Nambah ilmu sedikit Langsung aja kasih tau Contoh mobil yang di depan Contoh mobil yang bergerak di belakang Nah boleh boleh Kalau mobil yang penggerak roda depan itu Rata-rata mobil-mobil city car City car Yang enggak terlalu berat lah Bapannya Kalau penggerak roda belakang itu Kayak truk-truk Yang sekarang tuh Penggerak roda belakang tuh Sama mobil-mobil motor sport Mobil sport itu Rata-rata penggerak roda belakang Karena mesinnya lebih banyak Dia di Apa Penggeraknya di belakang ya Iya karena kan kalau penggerak Ya enggak tahu ya Cuman kalau menurut gue Penggerak roda depan Sama penggerak roda belakang Itu memang yang lebih mahal Penggerak roda belakang Karena gardannya lagi kepisah Ada kopulnya lagi panjang Kalau udah Kalau dari sisi akbar Oke Lebih enak mana? Penggerak roda belakang Atau roda depan? Kalau buat gue Lebih nyaman mana? Karena buat Kalau yang berbedi Gue penggerak roda belakang Karena kalau penggerak roda depan Bagusnya buat di sirkuit Atau buat slalom Kalau penggerak roda belakang Itu yang buat kayak gue Ngedip-dip itu Emang harus penggerak roda belakang Berarti kalau akbar Pilihannya penggerak roda belakang Kalau kamu penggerak rumah tangga Kapan? Aduh Salah pertanyaannya Aduh gue langsung panas lagi nih bar Bar Gue sering-sering ya ngundangin begini ya Ya benar Ya gitu Kan kalau misalnya Yang waktu itu webseries Diketin tuh apa? Yuk nikah Yuk nikah Kapan nikah? Ya yakin nikah sorry Yakin nikah Ya gitu besok webseries lu Kapan nikah? Oh iya iya Kapan bang? Aduh gila gue ditanya Bang kapan? Aduh Vina lu gojitak Gak-gak ya kalau kita ngobrolin Misalnya mobilnya itu Terus sekali lagi terbukti Kalau cowok itu Memang lebih berhati-hati Dalam mengendari kendaraan Dilihat dari mobilnya tuh Gak ada yang Ya baret-baret apa segala macam Itu gak ada Cuma memang ada beberapa Bagian parts yang mungkin Kelempar ya Karena juga dipakainya Lu pakainya sering dipakai Di tanah juga ya? Iya Sering bawa ke tanah juga ya? Iya karena kan suka ngangkut motor Oke Nah terus udah gitu Sering parkir di tanah Naik turun Kenapa mobilnya sering bermasalah? Bukan sering bermasalah Kenapa dia suka ada yang Baret-baret? Karena ban yang digunakan itu Masih ban yang Standard Ban standarnya itu Buat di jalan asfal Iya Nah sekarang disini Kita bakal merubah nih Kita bakal Merubah kaki-kaki mobilnya Bener Gak cuman bannya doang Gak cuman bannya juga Gak cuman bannya juga Jadi kita akan merubah Serius nih Mobil awang ini Sesuai dengan medannya Oke Tapi lu harus menjawab pertanyaan Tapi gua Jakarta Gua kan di medan Oh gitu Aduh Oke By the way kan Gua rencananya mau Kita rubah nih Iya kan Nah gua panggilin dulu nih Jadi ada yang expert lagi disini bang Selain Abar Langsung aja kita panggilkan Mister Heiser Nah Waduh Waduh Keberatan Keberatan nih Keberatan nih Kenalin dulu dong Waduh capekan Baru itu doang udah capek Kalon 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 Ya iya 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 Amin gak lo semua Amin 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 Bang kita kan disini ngobrong ya enak kalo ga sambil makan. Iya. Mau makan apa? Apa ya, pizza enak kali ya. Pizza ya, oke. Oh emang lo hobi makan pizza ya? Engga juga, sebenernya gue pemakan segala sih. Oh, oke. Apa aja dimakan. Oke, udah di order. Tinggal ikut nih, pizza dateng. Selain lo sekarang lagi aktif di dunia, udah pasti lah ya. Kalian tau kan dia presenter, ya apa segala macem. Dan terakhir gue denger lo ikutan lari maraton. Maraton. Itu emang lo aktif? Kayak lebih ke ini sih, apa namanya, pencapaian aja. Karena gue pengen gini, gue pengen di hari tua nanti gue tetep punya aktivitas olahraga yang menyenangkan. Emang lo sekarang belum tua ya, setau gue udah. Enak aja. Sorry ya. Gue tuh sama Dylan beda setahun. Ya Allah. Ya, ya, ya. Eh tapi aku tau. Masih gila. Kan biar happening, biar ini penonton Dylan juga nonton kita juga. Tapi tahun-tahun depan aku tuh umurnya udah hampir sama kayak Bang Ibn loh. Serius? Kok dibalap sih gue? Beneran. Nah ini dia nih. Yeay. Nah ini dia nih. Nah ini dia nih. Sambil makan ya. Biar enak nih ngobrolnya. Oke, bang selain motoran, terus lari, terus jadi seorang presenter, terus main film, webseries, apa lagi nih sekarang? Lengkap ya? Lengkap ya. Lengkap, lengkap ya? Gila. Gue kalo jadi cewe sih gue naksir sih. Sayangnya gue yang cewe, gimana dong? Barang juga baru, apa ya, bikin sesuatu lah. Sebenernya kecil-kecilan sama temen. Usaha di bidang, di luar dari, apa? Di luar dari depan layar. Kalian di belakang layar. Sebenernya tuh kita bikin kayak rumah produksi atau kayak rumah kreatif. PH. PH atau creative house. Kita lebih kepada, tapi mainnya digital kita. Lebih ke untuk kebutuhan-kebutuhan digital sosmed segala macem. Anak-anak milenial gitu ya. Ya, karena kan sekarang memang produk, apa? Banyak produk itu yang mulai mengarahkan campaign-nya itu mengarah ke digital. Bener, bener. Sedangkan TVC dan juga mungkin, apa? Media-media yang udah mainstream itu mungkin pertama mahal. Kedua, sekarang anak-anak milenial nggak begitu suka nonton TV. Lebih banyak nonton handphone dan media sosial lainnya. Jadi mungkin ke situ tergerak. Tapi mungkin banyak banget orang yang penasaran nih kayak, Lu tuh terjun ke entertainment tuh pertama kali tuh gimana caranya sih? Pertama kali? Pertama kali, dulu gua masuknya dari komersial. Dari iklan? Bintang iklan dulu. Bintang iklan dulu. Itu casting-casting nggak tuh? Casting lah Pak. Lu pikir gua punya kenalan orang dalem. Sampai sekarang kita juga masih ya? Iya. Tapi kalo gua boleh tau, lu dulu cita-citanya kayak sekarang apa enggak sih? Enggak, enggak sama-sama. Lu pengen lagi? NS? Enggak. Ini, pelaut. Angkatan laut. Pengen angkatan laut. Pengen angkatan laut. Pengen angkatan laut. Jadi kayaknya memang udah kalo dari ditarik, apa namanya, garis besarnya. Gua emang dari dulu pengen menjelajah sih. Oh. Pas banget gua tuh presenter adventure. Apa? 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 Ada deh yang sambung-sambungin. Bener nggak? Iya bener. Bagian daerah Indonesia mana yang belum gua lewatin gitu. Iya, iya. Ada pokoknya Vina was here. Vina was here? Dimana-mana? Di setiap pohon nih ada. Eh nggak boleh, nggak boleh. Harus melindungi itu. Oke, oke. Tepat-tepat. Bunyi tuh. Oh Mr. ASR. Gimana bang? Yang ini? Bar yang ini bar? Kiri bar. Cocok lah, nggak terlalu lebay. Iya, gua juga nggak terlalu suka yang gimana-gimana. Kalo lu butuhnya yang nggak terlalu feminim, ada yang nggak terlalu feminim. Eh, jangan dong. Eh, jangan dong. Eh, jangan dong. Eh, jangan dong. Tiba-tiba gua luar mobil begini lagi. Nggak, tapi kalo misalnya tipe-tipe cewek nih abang tuh sukanya yang feminim apa yang nggak? Guys, itu nggak ada di script. Sumpah itu nggak ada di script. Kan gua nanya mobil nggak biasa dong. Kalo nanya cewek nggak susah. Kalo ada penonton yang cewek gimana? Pokoknya kalo ditanya, gua tuh Vina banget. Eh, itu kan? Lu biasa aja dong. Vina siapa nih? Ada Vina Pandu Winata. Ada Vina siapa? Tapi kalo Tony ngomong suka nggak? Suka dong. Aku juga. Gawat. Aduh, demen banget kali ini. 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 Jadi hari ini kayaknya gua yang mengambil alim untuk menjadi host. Karena ya, teman-hosen ya. Harusnya kan gua menjadi cohost. Eh, dimana-mana kan harusnya host kan ada di garis tengah ya. Bener, bener. Ada objektif gitu loh ya. Ini akhirnya gua agak melenceng sedikit. Enggak, Bar. Gua membiarkan lu biar gua tidak terlalu dominan di sini. Karena kan gua cewek kan. Walaupun gua nggak ngomong pun nih ya. Gua udah pasti dominan di sini. Dilihat dari kamera gitu. That's why. Karena gua mau memberikan lu. Soapin dulu. Ooooooh. Bisa, bisa, bisa. Bar, tadi gua udah makan. Barasanya beda, Bar. Ini gawat nih kalau bintang tamunya kayak gini nih ya. Eh, by the way. Sebelum kita penutupannya. Tapi biasanya kalau ada bintang tamu di sini. Gua selalu pengen tau. Bener. Gua tuh punya quotes of life gak sih dalam hidup lu? Pasti ada kan. Lu punya. Ya, menurut lu quotes of life lu tuh apa sih gitu. Sampai yang bisa bikin lu jadi kayak sekarang gitu. Pasti ada satu, satu. Standar sih sebenernya. Apa tuh? Tapi ini memang selalu terngyang-ngyang di kepala gua. Apa tuh? You'll never know if you'll never try. Eh, tapi bener juga tau. Kalau misalnya lu gak pernah coba, eh lu gak pernah tau kalau lu gak pernah coba. Kalau lu gak pernah coba. Hampir sama kayak gue, Vin. Sama lagi nih ya. Kalau ini sama. Udah sekarang pilihan ada di Vina. Hapir habar pilih gue. Oh gitu. Pilih siapa? Kalau tadi kata-kata. Pilih siapa, Bar? Iya. Bisa. Emangnya. Kan gak pernah tau kalau gak pernah nyoba. Kayaknya coba dulu. Ada satu lagi juga kesimpulan gini ya. Lu akan menjadi orang yang paling menyesal di seluruh dunia ketika lu tidak pernah melakukan hal baru dalam hidup lu. Tuh. Bener-bener. Iya kan? Karena itu yang akan membuat hidup lu lebih berwarna. Hmm. Gitu. Iya. Ketika lu takut dengan koridor-koridor atau aturan-aturan yang lain segala macem. Iya. Lihat sih artinya lu berada di zona nyaman. Oke. Kita pengen dulu katanya sih kalau misalnya udah selesai makan nih, Bang. Iya. Mobil udah selesai? Udah. Nah. Ini dia kan belum ada pun udah dateng. Misalnya ser? Apa sih? Masih apa sih kan? Masih apa sih kan? Oh iya, 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 iya. Kasih-kasih ya. Nanti gak dikasih. Oh mau di-suapin. Oh di-suapin. Gila ya. Hahaha. Udah, udah, udah. Kan misalnya sernya kelepek-lepek. Iya. Udah selesai? Udah. Thank you. Mantap. Oke. Ya, bye. Jadi gini, kalau yang lu gunakan ban yang sekarang ini, lu bakal terasa berisik kalau lu berada di jalanan di asfal. Kayak tol gitu. Tapi kalau misalnya lu di tanah, mobil ini akan lebih gerik, dia gak bakal licin gitu. Jadi gak perlu, kalau mungkin kalau lu pakai ban yang biasa gitu ya, lu bakal sprint-sprint di tanah kan. Betul. Kalau ini enggak, dia bakal lebih ngegigit gitu. Lebih ngegigit. Lebih ngegigit. Tapi gak kayak final lah ngegigitnya biasa. Lo gua mah. Yah. Makanya, you never know if you never try. Makanya itu dulu. Itu quotes of life gua sekarang, Bar. Bisa berubah ya? Bisa gitu. Terima kasih banget ya, udah mampir. Terima kasih. Udah dateng di Wills and Eat. Iya, iya. Oh my god. Evin, iya. Nah temen-temen. Apa sih? Apa sih? Kan mau closing. Iya, mau closing. Makanya jadi mau gak mau gua harus mengambil alih nih ya posisinya Fina. Karena Fina lagi berbunga-bunga, ya kan. Segini dulu acara kita kali ini dengan bintang temunya. Terima kasih buat. Terima kasih buat Abaido. Terima kasih juga lo udah diundang di sini. Ini acaranya keren banget. Semoga ini acaranya bisa ditonton sama semua orang. Dan tadi banyak informasi penting ya. Iya. Yang lo dapet dari acara ini. Betul, betul. Gak cuma cuap-cuapnya doang kita. Iya, betul. Tapi jangan lupa kalian komen. Siapa lagi yang mau kita undang di sini. Jadi nanti kalau misalnya banyak yang komen, nanti kita bisa mengundang juga mereka. Iya. Terus jangan lupa di subscribe juga. Ya. Like, comment. Itu penting. Itu penting. Jadi bisa tahu informasi terbaru kita. Sampai bertemu di Wills and Eat selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Wapus loh. Albi mana? Fr. April 8me. Ayoloh. Ayoloh. Bang. Mau bawa nggak? Nggak. Wiss... Sedap. Hasih. ini velg berapa nih 20 ya lebih gagah jadi terus juga ini emang udah mulai harus diajak main di lumpur oke thank you HSR thank you